Hi welcome back to my channel balik lagi sama aku Fabinka jadi di video kali ini aku mau review produk dari Madam G yaitu Madam G perfect eyebrow bentuk produknya seperti ini Oke jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir happy watching Oke teman-teman langsung aja kita mulai reviewnya jadi untuk produk yang aku review kali ini dari dari Madam G kali ini adalah Madam G perfect brow bentuk produknya seperti ini jadi ini kayak stick gitu ini mirip kayak produknya si etude house lalu ini untuk harganya dapat harga dari Rp18.000 aku pilih syednya yang lovely brow lah untuk kemasannya itu ada tulisan bepong batchnya expandednya lalu untuk bagian kanan-kiri ini ada stick ya ini bronya seperti ini jadi bisa diputar gitu terus untuk ke bagian bahwa sampingnya itu ada kayak sisirnya seperti ini sekarang kita swatch aja jadi ini ada beberapa warna ya ada yang warna grey sama lovely brown jadi aku pilih yang grey kalau kita set seperti ini ini jangan di roadway jangan dibuka sampai sepanjang ini ya nanti patah jadi aku udah pernah coba jadi patah sekarang segini aja cukup nah warnanya itu seperti ini jadi kalau satu kali swatch seperti ini kalau dua kali swatch jadi warnanya itu kayak apa ya kurang mandi kalau kurang neken gitu loh warnanya tapi kalau yang suka warna soft berarti bakal suka produk ini oke sekarang kita langsung aja coba di alis aku ini aku nggak pakai apa-apa alisnya sekarang kita coba pakai ini untuk awal ini lebih baik disisir ya biasanya aku sisir seperti ini kayak biar nempatin gitu oke setelah disisir oke baru kita isi nah kalau udah seperti ini tinggal kita rapikan yang bagian depannya oke nah seperti ini jadi kalau yang pengen look natural pakai pensil alis kayak gini itu sangat membantu ya jadi efeknya itu kayak enggak terlalu tebel kayak pakai pensil alis viva tapi at all hasilnya tetap bagus karena dia kayak fungsinya ngisi gitu seperti ini oke teman-teman jadi seperti ini hasilnya teman-teman bisa lihat alis yang sebelah sini sama sebelah sini sebenarnya alisku itu sudah banyak ya isinya jadi kayak rambutnya warnanya emang sudah banyak dan juga emang sudah dibentuk tapi kalau kita asir lagi jauh lebih rapi jadi seperti ini jadi warnanya itu agak kecoklatan tapi kalau menurut aku emang kalau aku sendiri ini tuh kayak kurang-kurang keluar gitu loh warnanya kalau di aku jadi bener-bener butuh berkali-kali swatch supaya keluar di kulit aku nah sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan pertama untuk kelebihannya dia itu murah ya harganya cuma 18 ribu dapat produk yang seperti ini dan juga ini praktis sekali ada bronya ada sikatnya bisa dibawa kemana-mana dan juga praktis banget tapi untuk kekurangannya kalau menurut aku emang warnanya di aku tuh kurang keluar jadi warnanya itu kayak kurang sedikit agak coklat terus juga ini kalau nggak di play berkali-kali itu nggak keluar-keluar jadi warnanya itu emang kurang keluar kalau di kulit aku oke teman-teman di sisi reviewnya thank you sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like comment share dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya see you di next video selamat menikmati